Lihat bagaimana Nabi Yahya alaihi salam Ketika masuk ke dalam pohon yang ingin menyelamatkannya Tetapi iblis menarik sedikit daripada bajunya Dikejar dengan kaumnya Dikatakan Yahya yang kau cari ada dalam pohon ini Bagaimana manusia bisa masuk ke pohon Tidak percaya Ingat bajunya tadi Ingat ini kan ini Ini nih loh potongan bajunya Oh iya betul pakai baju ini tadi Ayo sini Ayo kita gergaji Digergaji Ketika sampai kepada ubun-ubunnya Terlihat sedikit Namanya orang digergaji pak manusia Bersuara sedikit Diingatkan sama Allah Ya Yahya kalau sekali lagi bersuara Akan ku cabut ke Nabi-anmu Terima kasih Beliau sohibul hikmah Sohibul hikam Ibn Atta'ilaskan dari Radhiallahu ta'ala'anhu Dari beberapa hikmah Yang diilhamkan oleh Allah Kedalam hatinya Beliau berkata La tu ta'alib robbaka Bita'ah huri matlabika Walakin ta'alib nafsaka Bita'ah huri adabika Jangan kalian tuntut Tuhan kalian Karena diakhirkannya Apa yang kalian minta Minta-minta dan dikasih-kasih Walakin ta'alib nafsaka Tapi tuntutlah diri kamu sendiri Bita'ah huri adabika Karena adab yang kurang daripada kita Karena ketika seseorang itu Mencapai kepada derajat tertentu Di sana mereka lebih bermain adab Daripada memperbanyak amal Paham ya Mereka itu lebih menjaga adab Daripada memperbanyak amal itu sendiri Saya sering cerita Ketika Dhanunil Misri Radhiallahu ta'ala'anhu Ardoh Setelah melaksanakan ibadah tawaf Mungkin kakinya capek Dan lain sebagainya Beliau melonjurkan kakinya Di depan Ka'bah Beliau adalah awliya besar Lalu ada Sayyidatuna Rabi'al-Adawiya Radhiallahu ta'ala'an Hau Ardoha Ketika melihat Dhanun ini Melonjurkan kakinya Mungkin karena capek Manusia Manusiawi Namanya capek Dibilang Ya Dhanun Sekali lagi Engkau menjulurkan kakimu Di tempat yang suci ini Maka kamu akan keluar Dari daerah khusus Yaitu kewaliannya Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan gayanya orang wali Kayak gini nih Tidak punya akhlak Depannya Allah Ini bukan gayanya orang wali Orang umum Oke Tetapi orang-orang dekat Tidak pantas melakukan seperti ini Semakin dia tinggi derajatnya Semakin dituntut akhlaknya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Paham ya? Makanya tuntut diri kita Untuk menjaga akhlak Di depan Allah Jangan tuntut Tuhan kita Karena kita diakhirkan Permintaan kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak cerita hal-hal yang seperti ini Ya Orang-orang yang mencapai Deraja dekat sama Allah itu Harus dia itu menjaga Adabnya di depan Allah Menghiasi hatinya Dengan sifat-sifat Yang memang seharusnya Ada di dalam hati-hati Orang yang dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat bagaimana Nabi Yahya Ketika masuk ke dalam pohon Yang ingin menyelamatkannya Tetapi iblis Menarik sedikit daripada bajunya Dikejar dengan kaumnya Dikatakan Yahya yang kau cari Ada dalam pohon ini Bagaimana manusia bisa masuk ke pohon Tidak percaya Ingat bajunya tadi Ingat Ini kan Ini Ini nih loh Potongan bajunya Oh iya betul Pakai baju ini tadi Ayo Sini Ayo kita gergaji Digergaji Ketika sampai kepada Ubun-ubunnya Terlihat sedikit Namanya orang di gergaji Pak manusia Bersuara sedikit Diingatkan sama Allah Ya Yahya Kalau sekali lagi bersuara Akan ku cabut Ke nabianmu Ini tempatnya Akhlak sekarang Sekali lagi ngeluh kau Kau keluarkan jadi nabi kau Faham ya Makanya Ya kita Memaklumi ya Kalau orang-orang awam Dengan ahlak seperti itu Ya mereka Memang kedudukannya Tapi kalau kita ingin Menjadi orang yang dekat Tuntutlah diri kita Untuk menjaga adab kita Di depan Allah Subhanahu Wata'ala Jangan asal sekedar Ibadah Sehingga orang-orang Yang menjaga adabnya Di depan Allah Subhanahu Wata'ala Ini kok idah umum ini Baik umum untuk Orang-orang khusus ya Apabila kalian meminta sesuatu Lalu diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala Apa yang kalian minta tersebut Beliau berkata Itu semua dikarenakan Tidak ada adab Dari diri kalian Ya Maka orang-orang itu ya Ya Orang-orang yang Kata beliau Seandainya kalian Memperbaiki adab kalian Ini secara Apa yang kalian minta Akan diberi oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena sudah merupakan Janjinya Allah Ud'uni astajib Astajib lakum Dalam kepercayaan kita Ahlusun nawal jamaah Yang menggerakkan Seluruh apa yang Dalam anggota tubuh kita Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dalam artian apa Tidak digerakkan Lidah kita Untuk berdoa Kecuali Allah pasti akan Mengabulkan Apa yang kita minta Hanya saja Diberikan keterangan Oleh Rasul Sallallahu alaihi wasalam Yustajabuli ahadikum Malam yakjal Kata Rasulullah Doa kalian itu Dikabulkan Selama kalian itu Tidak terburu-buru Tidak terburu-buru Bahasa awamnya itu Seperti ini La sampeyan nuntun cepat Itu sampeyan sudah Bagus ta'ibadahnya Bahasa gampangnya Itu ya Gampangnya ini Supaya kita gampang Nyernanya La sampeyan nuntun cepat Sama Allah La sampeyan bagus ta'ibadahnya Sama seperti orang kerja Kalau sampeyan itu Profesional Gajinya besar Silahkan La sampeyan itu Kerjanya Masih amatiran Minta gaji profesionalmu Dari mana Ibadahnya Ibadah amatir Minta doanya Cepat dikabul Yang profesional Ibadahnya Ayo Jangan kepikiran dunia Ketika Allah Yang profesional Kalau sudah profesional Sampai tidak perlu Minta lama-lama Gerak hati Dikasih sama Allah Supaya apa Supaya orang-orang Yang tercinta ini Sebelum dia meminta Sebelum ada kepikiran Sudah dikasih sama Allah Faham ya Seandainya pun Tidak diberikan secara Zohir Apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi husnul adab Disini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Iktifauka biilmih Kecukupan kita dengan ilmunya Allah Takut kita Menuntut lebih Karena sadar diri kita ini Dengan nilai dan kualitas ibadah kita Yang tahu di Yang tahu diri Faham ya Waridoka bihukmih Ridha kita dengan hukumnya Allah Itu lebih besar daripada Permintaan yang kita minta sama Allah Ketika kita diberikan ridha Dengan apa yang dibagikan Allah kepada kita Itu adalah pemberian lebih besar Yang lebih besar daripada Apa yang kita minta Karena kita sudah dihiasi Dengan sifat ridha dalam hati kita Faham ya Wa'atimaduka ala makhtarahu laka Duna makhtar Maktartahu linafsika Likillati ilmika Dan bersandarnya kalian Dengan apa yang dipilihkan oleh Allah Untukmu Bukan apa yang kalian pilih Untuk diri kalian sendiri Karena apa? Karena kita sadar Dengan sedikitnya ilmu kita Dan Allah yang lebih tahu Dengan keadaan ki Itu adab namanya Kalau kepengennya masing-masing Ini ya Semua orang punya kaya Ya Ini yang laki-laki Kepengen kawin banyak Ya jangan bohong ya Kalau kepengennya Kepengennya Istri empat katanya ya Kepengennya Tapi Allah yang lebih tahu masalahatnya Kepengennya ya Rumahnya bagus Mobilnya bagus Kepengennya masing-masing Gajinya besar itu kan Tapi Allah yang lebih tahu masalahat kita Bukan karena Allah tidak mau memberi Tetapi Allah yang lebih tahu masalahat Masalahatnya Faham ya Oleh karena itu ya Sayyidina Wahab bin Munabih Radhiallahu ta'ala'anhu Beliau berkata Korotu fi ba'dil kutub Saya membaca dalam beberapa kitab ini Ya Yang berisi hadis kudsi Pesan untuk kita semuanya Ya bena adam kata Allah Wahai anak-anak adam Kita maksudnya Atikni Fima amartuka Wala tu'alimni bima yasluhuka Inni alimun bi khulki Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalian itu hanya patuhlah Kepadaku kata Allah Daripada apa yang aku perintahkan Kepada kalian Lalu kalau kalian sudah patuh Jangan ajari aku Ya Dengan apa yang baik untuk kalian Karena aku lebih tahu Daripada kalian Tentang apa yang menjadi masalahat kalian Allah cuma minta syarat Yang bagus ibadahnya Hajat kalian Aku yang lebih tahu Inna ma ukrimu man akramani Hanya saja yang aku muliakan Adalah yang memuliakan pu Kata Allah Lalu bagaimana kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Apakah sudah Semestinya Kita memberikan kemuliaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadaan kita yang seperti ini Sampai bertemu orang mulia Bagaimana seharusnya keadaannya Anubib rapi Bagus Pakai parfum Begitu seharusnya setiap kalian akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lidah jangan dikotori Jangan sampai bau Kalau mau wiritan Ya Yang doher Yang batin Jangan makan dagingnya manusia Karena itu lebih bau daripada apapun Itu namanya Keadaan seorang yang ingin bertemu dengan yang dimuliakan Paham ya Inna ma ukrimu man akromani Wa uhinu man hana alaihi amri Dan aku akan hinakan Bagi siapa Bagi orang-orang yang menganggap remeh perintahku Kayaknya tidak punya nilai apa Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Eh muliakan bulan rejep Ya biasa-biasa saja Ayo harus lain Jangan sampai bermaksiat Ya maksiat terus Tidak perlu banyak dalil Bagi orang yang beriman Untuk memuliakan bulan ini Dan tidak cukup seribu dalil Bagi orang-orang yang munafik Untuk memuliakan bulan ini Faham? Tidak perlu banyak dalil Bagi orang-orang yang beriman Untuk memuliakan bulan ini Karena ini adalah perintahnya Allah Dan tidak cukup seribu dalil Untuk orang-orang yang ada sifat nifak Di dalam hatinya Untuk memuliakan bulan ini Mereka masih terus Apa bedanya sama bulan lain? Ya beda Allah bilang beda kok Mau disamakan Apa hanya yang sama? Allah bilang beda Ini mulia bulan ini Sampai disebatkan Rajab sahri katanya Allah Faham sahri? Bulannya sahri Bulannya Allah Tidak ada bulan lain dikatakan Bulannya Allah Kecuali bulan ini Mau dibandingkan apa Allah sama-sama? Faham ya? Ya tergantung kalian Golongan yang mana ini Apakah yang soroh dikasih dalil? Apa yang cukup dengan satu dalil kita percaya? Lihat bagaimana kualitas iman kita ini Semoga bermanfaat ya Amin Terima kasih